Masih terkait dengan pencurian, di mana ada tiga pelaku curan mor di Palembang terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya. Iya, tak memakan waktu lama ketika pelaku berhasil membawa kabur motor korban yang terparkir di depan toko. Dari rekaman kamera pengawas terlihat, pelaku berbonceng tiga mendekati sasaran sepeda motor yang terparkir. Salah satu pelaku langsung beraksi setelah memantau lokasi sekitar, sedangkan dua rekannya menunggu mengawasi situasi. Ketiga pelaku terbilang nekat, pasalnya beraksi di siang bolong, di mana lokasi sekitar cukup ramai. Tidak memakan waktu yang lama, ketiga pelaku berhasil membawa kabur motor korban yang terparkir di depan toko. Korban yang berada dalam toko pun baru mengetahui setelah suaminya pulang menanyakan sepeda motor yang tidak ada di parkiran. Isinya lagi di rumah, di dalam toko, posisinya saya lagi istirahat. Raha, sekitar jam berapa? Sekitar jam 15.15. Keadaan toko? Keadaan toko emang sengaja dimasuki semua lemari, karena tidak buka. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak polisi. Korban pun berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!